Assalamualaikum Wr Wb Halo semuanya bertemu kembali dengan saya di channel Mbak Retno di video kali ini aku mau sharing tentang bagaimana cara mengatasi langkah 2 error saat monetisasi youtube sebelum ke pembahasan saya ingin bercerita sedikit ya teman-teman tentang perjuangan channelku yang ini dalam mengajukan monetisasi yang mengalami beberapa kendala saya mengalami 3 kali gagal dalam pengajuan monetisasi dan itu ya teman-teman dari pengajuan yang pertama sampai pengajuan yang kedua itu kira-kira satu minggu prosesnya ya jadi kalau dari pengajuan yang pertama sampai pengajuan yang ketiga itu kira-kira totalnya 18 hari di pengajuan yang ketiga itu langkah kedua berhasil di ACC dan kemarin tanggal 29 itu akhirnya saya sudah menjadi partner youtube ya alhamdulillah saya berpikir bahwa kukira hal seperti ini tuh saya sendiri yang mengalami gitu ya kok error-error terus gitu ya ternyata di luar sana itu banyak banget ya yang mengalami seperti saya gitu error di langkah kedua dan akhirnya saya melihat beberapa video yang mengalami error gitu ya di langkah kedua kemudian dari situ saya menyimpulkan bahwa ada beberapa poin yang menyebabkan mereka gagal dalam langkah kedua tersebut ada yang gagal sampai 5 kali pengajuan di langkah kedua tersebut bahkan ya teman-teman ada yang gagal 20 kali daftar di langkah kedua coba bayangin gitu ya daftar 20 kali sedangkan saya hanya error berapa nih pengajuan yang ketiga ini ya itu rasanya gimana gitu pusing bingung kayak daftar gimana kok salah-salah terus gitu ya akhirnya ya berusaha nyari apa yang salah sih gitu Alhamdulillah sih tapi sekarang berhasil makanya saya ingin berbagi hal ini agar teman-teman tidak mengalami seperti yang saya alami langsung saja ya cara mengatasi langkah dua error saat monetisasi youtube faktor penyebab langkah dua error saat monetisasi youtube satu duplikat akun dua channel youtube tidak memenuhi syarat tidak memenuhi syarat untuk bergabung menjadi partner youtube kita masuk ke slide selanjutnya ya contoh email dari google adsense terkait masalah duplikat akun seperti ini ya ini contohnya ini ya teman-teman ini dalam bahasa inggris kita ke slide selanjutnya ya ini contoh email dari google adsense terkait masalah tidak memenuhi syarat aku baca sedikit ya setelah melakukan peninjauan setap kami menyimpulkan bahwa permohonan Anda tidak memenuhi kriteria program kami oleh karena itu kami tidak dapat menerima Anda untuk berpartisipasi dalam program kami nah ini ya teman-teman email yang saya terima saya dapatnya email ini kita lanjut ya ke slide selanjutnya penyebab duplikat akun duplikat akun terjadi apabila kita sudah pernah menggunakan email KTP nomor HP untuk mendaftar google adsense nah teman-teman jika salah satunya saja pernah kita gunakan untuk mendaftarkan google adsense maka google adsense akan mengidentifikasi dan menyatakan bahwa kita pernah membuat google adsense dan akhirnya menyebabkan duplikat akun jadi sebelum mendaftar teman-teman harus memastikan bahwa email KTP nomor HP semuanya itu belum pernah didaftarkan sebelumnya kita lanjut ya ke slide selanjutnya langkah-langkah memperbaiki duplikat akun yang pertama menghapus google adsense yang sudah pernah kita buat jika langkah yang pertama ini tidak berhasil maka kita menuju ke langkah yang kedua yakni mendaftar monetisasi dengan identitas baru KTP email nomor HP semuanya baru saya akan menjelaskan sedikit bagaimana cara menghapus google adsense ini sekarang aku sudah ada di dashboard google adsense ya teman-teman dari sini kita klik akun kemudian pilih setelan lalu informasi akun nah di menu ini di bawah ini ada tulisan tutup akun nah disinilah ketika kita ingin menghapus akun tutup akunnya saya tidak berniat untuk tutup akunnya karena ini akun saya maka saya hanya memberikan contohnya saja dimana menu untuk menutup akun google adsense setelah google adsense ini ditutup langkah selanjutnya apa langkah selanjutnya yaitu kita menutup profil pembayaran cara menutup profil pembayaran nah ini sekarang katakanlah kita sedang berada di youtube ya kemudian saya klik profil saya pilih akun google kita sudah masuk ke dashboardnya kemudian disini aku pilih pembayaran dan langganan disini kita klik kelola metode pembayaran dan kita kesini ya langganan dan layanan untuk memastikan apakah akun google adsense ini benar-benar yang ingin kita hapus ingat ya teman-teman pastikan dulu bahwa akun google adsense inilah yang memang ingin kita hapus setelah kita yakin kita ke setelan nah ini kita ke bawah ke bawah terus paling bawah nah disini ada status profil pembayaran ini klik tutup profil pembayaran tapi saya tidak saya klik kenapa karena saya tidak lihat untuk menutup akun google adsense saya saya hanya mencontohkan saja baik kita kembali lagi ke presentasi dengan menghapus google adsense dan profil pembayaran tadi seharusnya masalah duplikat akun ini sudah selesai dan teman-teman bisa mendaftarkan ulang dengan identitas yang sama tetapi ada kalanya proses yang tadi itu tidak berhasil jadi kita tetap mengalami error di langkah 2 jika seperti itu maka solusinya adalah yang nomor 2 mendaftar monetisasi dengan identitas baru ktp email dan nomor hp baru kurang lebih caranya seperti ini sebelumnya ya teman-teman ini aku sudah membuat email baru khusus untuk mendaftar ke google adsense oke sekarang kita klik ubah pengaitan ini tampilannya kemudian lanjutkan nah disini ya teman-teman langkah untuk memverifikasi id kita disini adalah email yang digunakan untuk youtube kita bukan yang adsense ya teman-teman ini sekali lagi adalah email yang digunakan untuk youtube setelah kita memasukkan kata sandi kemudian klik selanjutnya karena karena saya login dengan dua perangkat yakni komputer dengan hp maka tampilannya seperti ini verifikasi diri anda tapi ini cukup mudah kita hanya mengikuti langkah-langkah yang tertera disini setelah kita mendapatkan kode keamanannya kita masukkan kesini 10 angka perlu diperhatikan ya teman-teman kode keamanan ini adanya di hp yang sudah kita login dengan akun youtube kita ini ya teman-teman ini ada 10 angka pastikan dulu apakah ini sudah benar atau belum baru setelahnya klik selanjutnya kemudian kita akan diarahkan ke langkah ini ya langkah tahap kedua disini disini pilih saja saya tidak tahu kemudian klik lanjutkan baik sekarang kita sudah di menu ini kemudian klik lanjutkan nah disini kita milih salah satu email yang baru kita buat untuk google adsense nah kita akan disuguhkan dengan tampilan seperti ini nah disini ya di situs anda ini ya teman-teman sudah langsung terisi secara otomatis kemudian disini kita pilih ya kirimi saya bantuan kemudian di menu ini kita pilih negara tempat kita berada karena ini berhubungan dengan pajak di negara mana kita tinggal saya akan memilih Indonesia karena saya warga negara Indonesia dan saya bertempat tinggal di Indonesia kemudian disini kita centang ya kita checklist lalu buat akun pada jenis akun kita pilih perorangan disini nama dan alamat sesuai dengan KTP yang sudah kita persiapkan KTP yang baru ya ingat baris alamat satu ini kita isi alamat sesuai yang ada di KTP jika tidak muat baru kita masuk pada baris alamat dua disini diisi kota kota ya kota kita disini diisi nama provinsi kemudian disini kode postnya disini di nomor telepon ini kita isi dengan nomor telepon yang baru yang belum didaftarkan untuk Google AdSense ketika semuanya sudah selesai kita klik kirim nah di tahap ini Google akan memverifikasi nomor telepon yang kita tuliskan tadi maka saya pilih SMS nanti akan ada SMS dari Google ke nomor tersebut kita klik kirim ya kita langsung lihat ke hp kita kita hanya punya waktu sebentar ya teman-teman kemudian kodenya langsung kita masukkan ke sini setelah itu klik kirim ini kita akan dialihkan kembali ke youtube studio kita biarkan saja tidak perlu diapa-apakan nah ini teman-teman sudah selesai ya ini tulisannya sudah dalam proses kita tunggu beberapa hari ke depan ini adalah langkah terakhir ya teman-teman jika langkah yang pertama itu tidak berhasil dengan langkah yang kedua ini seharusnya sudah bisa berhasil tetapi jika teman-teman ternyata masih gagal di langkah kedua ini maka cobalah untuk mendaftar dengan perangkat yang berbeda contoh kita mendaftar menggunakan hp sendiri tetapi sekarang bisa menggunakan hp atau perangkat komputer punya keluarga maksudnya punya suami atau punya istri atau punya anak atau punya sodara atau punya mertua atau punya bapak kita gitu pokoknya intinya itu jangan menggunakan hp atau komputer atau perangkat yang sudah pernah kita pakai untuk mendaftar baik kita ke slide selanjutnya penyebab channel youtube tidak memenuhi syarat yang pertama mendapat teguran komunitas atau klaim hak cipta yang kedua terkena konten berulang ketiga terkena invalid traffic yang keempat judul deskripsi tag thumbnail melanggar kebijakan adsense kita lanjut ke slide selanjutnya cara mengatasi langkah dua error saat monetisasi youtube masalah mendapatkan teguran komunitas atau klaim hak cipta ini solusinya jika mendapat teguran komunitas menunggu selama 90 hari hingga teguran tersebut menghilang ini ya teman-teman kalau kita mendapatkan teguran komunitas itu di youtube studio kita itu akan mendapatkan notifikasi yang tidak akan hilang selama 90 hari jadi akan hilang dengan sendirinya gitu jika mendapat klaim hak cipta maka hapus musik atau ganti dengan yang ada di audio library youtube ini kasusnya kalau musik ya teman-teman yang kena hak ciptanya tetapi jika yang kena adalah videonya ya sepertinya ini videonya harus dihapus tapi saya gak tahu ya kalau yang kena sedikit itu sedikit durasinya sedikit gitu ya kalau seperti itu kan di youtube ada fasilitas untuk menghilangkan menghapus atau menghilangkan beberapa bagian dari video kita saya kira teman-teman sudah bisa memahami ya kita lanjut ke slide selanjutnya cara mengatasi langkah 2 error saat monetisasi youtube masalah terkena konten berulang solusinya identifikasi video youtube yang dicurigai terkena konten berulang kemudian hapus video youtube tersebut nah teman-teman sepertinya saya terkena masalah ini ya teman-teman konten berulang saya kan membuat video shop itu dari video panjang video panjang saya kemudian saya potong-potong kemudian di upload sebagai shot masalahnya track sebelumnya itu kadang ke bawah track selanjutnya katakanlah keambil 3 atau 5 detik seperti itu nah itu rawan terkena konten berulang makanya kemarin saya hapus semua video shot kita lanjut ke slide selanjutnya cara mengatasi langkah 2 error saat monetisasi youtube masalahnya terkena invalid traffic solusinya jangan mendaftarkan monetisasi youtube hingga jam tayang yang dihasilkan oleh hasil tonton sendiri hasil beli jam tayang hasil upload video yang salah dengan menggunakan akun utama nah teman-teman jika teman-teman pernah merasa melakukan hal ini maka ada kemungkinan teman-teman akan terkena masalah ini itulah kenapa saya menghapus video saya mengenai upload video versus seo youtube karena disitu saya lupa menjelaskan hal yang sangat penting yaitu ketika meng-uploss itu jangan menggunakan akun utama atau hp utama aku khawatir jika teman-teman mengikuti langkah tersebut maka teman-teman akan mendapatkan masalah seperti ini jadi saya tidak ingin apa teman-teman mengikutinya jadi saya hapus saja videonya nah sampai berapa lama kita jangan mendaftarkan monetisasi youtube-nya sampai jam tayangnya tergantikan oleh penonton alami yang melihat video kita kalau banyak ya tentu lebih lama katakanlah teman-teman itu mengumpulkan seribu jam tayang dari hasil uploss atau tonton sendiri maka ya dikira-kira saja penonton alaminya setiap hari dapat berapa dan untuk mencapai waktu seribu jam tayang itu butuh waktu berapa kurang lebih ya seperti itulah baik kita lanjut ya ke slide selanjutnya cara mengatasi langkah dua error saat monetisasi youtube masalah judul deskripsi tag thumbnail melanggar kebijakan adsense solusinya identifikasi judul deskripsi tag thumbnail yang dicurigai melanggar kebijakan adsense ini ya ini kalau pas mau pengajuan ya karena emang benar-benar diperiksa ditinjau ya semuanya baik judul deskripsi tag thumbnail video bahkan komentar ya bagi teman-teman yang memiliki komentar negatif seperti mengardelkan sesuatu atau seseorang makanya lebih baik dihapus saja jangan dibalas kenapa karena komentar pun nanti akan ditinjau jadi hapus saja untuk amannya bagaimana kita tahu bahwa video-video yang kita buat itu salah satunya atau beberapa itu melanggar kebijakan adsense di email yang kita dapat dari google adsense itu ada kata-kata kebijakan program jadi apa saja kebijakan programnya aku klik ya nah maka kita akan diarahkan ke halaman ini disini lengkap ya teman-teman bisa dibaca semua apa saja kebijakan program adsense pokoknya teman-teman baca saja biar ada gambaran video mana yang harus dihapus atau thumbnail mana yang harus diubah kurang lebih seperti ini ya teman-teman cara mengatasi langkah 2 error saat monetisasi youtube tetapi jika teman-teman masih saja memiliki kesulitan-kesulitan tidak perlu sungkan untuk meminta bantuan dari tim youtube caranya seperti ini kita ke akun kita ya disini ada nah disini ini kan bantuan ya terus kemudian disini chat dengan dukungan kreator nah ini kita pilih ini disini kita bisa chat gitu tanya apa saja ke tim dari youtube nya saya juga berkali-kali ya nanya ke sana mereka welcome kok mereka sangat baik apa saja yang kita tanyakan dijawab kok demikian teman-teman sharing saya tentang cara mengatasi langkah 2 error saat monetisasi youtube semoga videonya bermanfaat saya doakan semoga teman-teman sehat selalu dan dimudahkan rezekinya saya Mbak Retno undur diri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dadah